Intro Kita sekarang melanjutkan pelajaran kita Dari Donald Guthrie Kalau dalam pelajaran sebelumnya kita sudah membahas Yesus sebagai manusia Kita melihat bahwa kemanusiaan Yesus dibicarakan secara seragam Oleh seluruh penulis kitab suci Nah, tapi pada waktu kita membicarakan soal Yesus sebagai manusia Maka kita juga perlu memperhatikan topik yang lain yang berhubungan dengan itu Yakni bahwa Yesus itu bukan hanya manusia Tapi dia juga adalah manusia yang tidak berdosa Ingat ketidakberdosaan Yesus itu penting sekali Seperti sudah pernah saya khutbahkan Kalau Yesus sampai berdosa satu kali saja Maka pekerjaan pendepusan tidak akan berlaku Kalau Yesus sempat melawan orang tua satu kali saja Dan dengan demikian dia berdosa Dia sudah tidak layak jadi juru selamat Kalau dia pernah membuat jahat pada seorang teman masa kecilnya saja Misalnya merampas ke lereng temannya saja Dia berdosa Maka dia sudah tidak layak jadi juru selamat Kalau dia disuruh mandi oleh mamanya Tapi tidak mau Kalau sampai satu kali saja terjadi pelanggaran Dia sudah tidak layak lagi jadi juru selamat Sehingga kita semua tidak lagi bisa diselamatkan oleh dia Karena itu maka ketidakberdosaan Kristus Itu sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita Nah tapi di dalam metode yang dikembangkan oleh Gatri Dia membahas suatu topik di dalam perjanjian baru Dengan mengacu kepada seluruh data Di dalam kitab-kitab perjanjian baru tentang satu topik Misalnya kita membahas soal kemanusiaan Yesus Nah Gatri menunjukkan bahwa injil-injil sinoptik Itu membahas itu Injil Yohanes Kisah para rasul Surat Paulus Surat Yohanes Bahkan sampai Wahyu Nah sekarang kita mau melihat konsep tentang ketidakberdosaan Kristus Itu juga pertama-tama muncul di dalam injil sinoptik Ya Matthius Markus Lukas Tidak ada catatan yang khusus dalam kitab-kitab injil sinoptik Mengenai Pernyataan Yesus sendiri bahwa dia tidak berdosa Jadi Yesus tidak pernah mengatakan aku tidak berdosa Dalam injil Matthius, Markus, Lukas tidak ada Seperti itu Tapi ada tanda-tanda di dalamnya yang mendukung ketidakberdosaan itu Jadi omongan langsung tidak ada Tapi ada tanda-tanda khusus Nah saudara lihat catatan kaki disitu Dengan maksud membela ajaran bahwa Yesus tidak berdosa Gereja Roma Katolik mengajarkan bahwa Maria juga dilahirkan tanpa dosa Jadi orang Katolik mengatakan Maria tanpa dosa itu sebenarnya untuk membela ketidakberdosaan Kristus Hanya saja mereka memakai dasar yang salah Hanya karena untuk membela bahwa Yesus tidak berdosa Mereka lalu bilang mamanya itu tidak berdosa Nah makanya kita menolak Ya paham Maria yang suci tanpa dosa Nah dikatakan juga Ajaran tersebut sama sekali tidak didasari oleh bukti yang Alkitabiah Karena tidak ada bukti Alkitabiah bahwa Maria ini tidak berdosa Bahkan bukti-bukti sebaliknya menunjukkan bahwa Maria juga berdosa Karena apa? Dalam nyanyian pujian Maria Dikatakan Aku mengucap syukur kepada Allah Juru Selamatku Kalau Maria menyebut Allah Juru Selamat Juru Selamat dalam hal apa? Berarti Maria butuh diselamatkan Nah diselamatkan dari apa? Tentu diselamatkan dari hukuman dosa Jadi Maria tak mungkin tanpa dosa Juga harus diperhatikan bahwa ajaran tentang kelahiran Yesus dari seorang anak darah Tidak menjamin bahwa Yesus tidak berdosa Jadi maksudnya Yesus ini kan lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak Ini pun tidak menjamin bahwa dia tidak berdosa Tidak berdosa Kenapa? Karena biarpun dia lahir dari seorang ibu saja Tapi kan ibu ini juga orang berdosa Sehingga sifat dosa atau dosa asal itu tetap mengikuti Nanti kita percaya bahwa Yesus itu tidak berdosa karena pengaruh roh kudus Tapi minimal dengan dia lahir dari perawan saja Ini sudah menunjukkan ini manusia Manusia luar biasa Bukan manusia biasa Sehingga ini menjadi dasar Pada waktu kita mengatakan dia tidak berdosa Bukan lagi sesuatu yang mengherankan Karena toh kelahirannya juga sudah ajaib Itu maksudnya catatan kaki itu seperti itu Nah kita dapat segera berkata Bahwa tidak ada bukti yang bertentangan dengan kesaksian rasul-rasul Pada waktu-waktu selanjutnya mengenai ketidakberdosaan itu Yesus tidak pernah membuat pengakuan dosa Satu kalipun Yesus tidak pernah mengaku dosa Dia memulai pelayanannya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat Walaupun dia sendiri tidak pernah menyatakan kebutuhannya untuk bertobat Dia suruh orang ayo kamu bertobatlah kamu Tapi dia tidak bilang kita harus bertobat Tidak Pada waktu dia dibaptiskan oleh Yohanes Pada mulanya Yohanes ragu-ragu Tapi akhirnya dia setuju untuk membaptiskannya Yesus menyatakan bahwa Dia dibaptis untuk menggenapi seluruh kebenaran Bukan untuk menyatakan pertobatan dari dosa Jadi Yohanes membaptis orang Banyak orang datang kepada Yohanes itu Untuk mengaku dosa baru dibaptis Tapi waktu Yesus datang minta dibaptis Dia tidak mengaku dosa Bahkan yang membaptis saja itu agak ragu-ragu Kenapa? Di dalam catatan kaki yang kedua itu dibilang Yohanes merasa ragu-ragu Mungkin karena sadar Yesus lebih unggul dari dia Sehingga dia menganggap bahwa Yesuslah yang harus membaptis dengan roh Dan bukan dia yang membaptis Yesus dengan air Yang membaptis saja merasa tidak layak Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Berarti sama seperti orang berdosa Datang kepada Yohanes untuk dibaptis Sebelum dibaptis mereka mengaku dosa Tapi Yesus datang Seperti orang berdosa minta dibaptis Tapi tidak mengaku dosa Jadi disini kita bisa lihat tidak ada satu catatan pun Yesus Mengaku dosa Tuhan Yesus memperlihatkan sikap Penolakan yang peka terhadap yang jahat Misalnya pada waktu dia menghardik kuasa Menghardik usaha Petrus yang salah Yang ingin membelokkan dia dari konsekuensi misinya sebagai Mesias Hal ini menyatakan setelah tidak langsung bahwa tidak ada pikiran jahat dalam diri Yesus Ingat ya Yesus ngomong anak manusia akan disalibkan Terus Ayat Matis 16 ayat 23 Maka Yesus Si Petrus itu bilang Kiranya Allah menjauhkan itu dari engkau Lalu Yesus menjawab dia Enyah lah iblis Engkau satu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikir Allah Maka apa yang dipikir manusia Perhatikan ini Yesus bilang Anak manusia akan pergi ke salib Petrus bilang Kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu Yesus hardik dia Yesus bilang Engkau tidak memikirkan Ya Apa yang dipikirkan Allah Berarti Petrus ini tidak pikir yang Allah pikirkan Omongan Petrus bertentangan dengan omongan Yesus sebelumnya Berarti omongan Yesus adalah Yesus memikirkan Apa yang dikehendaki oleh Allah Ya Dengan kata lain dari kalimat itu kita bisa lihat bahwa Yesus ini selalu memikirkan apa yang dikehendaki ala Bapak Dan tidak ada sedikitpun di dalam pikiran dia Yang bertentangan dengan kehendak Bapak Karena itu kelihatannya secara implisit ini menunjukkan Ketidak berdosaan dia Memang kata-kata pada waktu dia menghardik Petrus Enyahlah Iblis Memperlihatkan reaksi yang tajam terhadap kehadiran Iblis Terutama ketika Iblis hadir dalam kata-kata yang diucapkan Oleh salah seorang muridnya yang terdekat Mengenai hal pencobaan Matius dan Lukas memberi kesan kuat bahwa Yesus memperoleh kemenangan yang lengkap Tidak ada tanda apapun bahwa Yesus bersikap bimbang terhadap si pencoba Pada waktu dicobai di Padanggurun Yesus tidak ragu-ragu Karena pencobaan-pencobaan itu dapat dianggap mewakili segala pencobaan yang terjadi sepanjang pelayanan Yesus Maka kemenangan atas yang jahat itu pula Dapat dianggap terjadi dalam seluruh kehidupannya Jadi pencobaan di awal pelayanan itu mewakili apa yang menjadi pergumulan sepanjang pelayanan Tentu saja pencobaan-pencobaan itu dicatat Itu berhubungan dengan permulaan pelayanan Yesus Tapi semuanya memberi pengaruh untuk keseluruhan Ingat ya Yesus datang minta dibaptis umur 30 tahun Mengapa 30 tahun baru melayani Pertama menurut orang Yahudi Seorang baru dianggap dewasa Itu kalau sudah umur 30 tahun Kalau kita orang dewasa dia umur berapa 17 17 ke atas baru nonton itu film Kalau tidak boleh tidak boleh Tidak belum tidak boleh Dianggap dewasa Orang Yahudi seorang dianggap sebagai orang dewasa 30 Karena itu maka di dalam perjanjian lama Imam-imam Lewi itu baru menjalankan fungsi imamnya Kalau sudah umur 30 Dan sebelum menjalankan fungsi imam Mereka perlu dituangkan minyak Mengurapi Dalam usia 30 Untuk melaksanakan tugas Perlu pengurapan dengan minyak Minyak itu sebagai simbol dari roh kudus Karena itu Yesus datang Minta umur 30 tahun Minta dibaptis Tapi nanti dibaptis Itu ada roh kudus Dengan kata lain Disitulah awal mula Dia mulai melayani Tapi begitu dibaptis Langsung Masuk padang gurun Puas 40 hari Dicobai disini Yesus baru saja Mau mulai melayani Setan sudah cegat Dan menyerang dia Habis-habisan Seandainya Yesus kalah Pada waktu itu Maka Gagal sudah seluruh Pelayanan dia selama 3 tahun itu Sudah otomatis Gagal Ya Ingat Setan selalu memusuhi Orang Kristen yang melayani Begitu ada orang Kristen Yang mau melayani Dia pasti akan menyerang Kalau saudara Tidak diserang-serang Kelihatannya bagi setan Saudara kurang bahaya Ya Atau bahkan tidak bahaya Sama sekali Jadi tidak usah diserang Mati sendiri Tapi kalau orang Kristen Yang sungguh-sungguh melayani Pasti diserang Makanya Yesus Sebelum memulai pelayanan Langsung diserang Tapi dia menunjukkan Kekuatannya Yang tidak bisa Ditaklukkan oleh Iblis Tuhan Yesus pernah dengan tanya Menuduh para ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Karena kemunafikan mereka Dan tidak adanya tuduhan balik Terhadap Yesus Mendukung pandangan bahwa Tidak seorang pun dapat menuduh dia Sebagai orang munafik Kalau Yesus itu munafik Hei kamu orang munafik Yang sana balas Kau juga Satu sama Yesus banyak mengecam dosa Mengecam kemunafikan Tapi anehnya Tidak pernah ada satu kecaman balik Terhadap dia Artinya Kelihatan bahwa Memang dia tidak mempunyai dosa Dan kemunafikan Yang bisa dipakai sebagai serangan balik Dari para musuhnya Yesus sendiri dapat melakukan Apa yang ia harapkan Dari orang lain Dia mendorong orang-orang Agar menjadi sempurna Sama seperti Bapak Surgawi Yang sempurna Pasti dia sendiri munafik Jika Ada keraguan sedikit saja Mengenai kesempurnaan Dirinya Dia sendiri tidak sempurna Menyuruh orang lain Sempurna Itu sebuah Kemunafikan Jika dia telah Melibatkan dirinya sendiri Dalam peringatan itu Mungkin akan timbul pertanyaan Apakah dia sendiri Perlu menjadi lebih sempurna Tapi peringatan itu Ditujukannya kepada orang-orang lain Bukan pada diri sendiri Seluruh pengajaran Yesus Dalam kitab-kitab Injil sinoptik Disusun dengan nada moral Yang tetap tinggi Dan tidak ada Seorang pun dari pendengarnya Yang menuduh Bahwa dia tidak hidup Sesuai dengan Ajaran-ajaran sendiri Kalau kita mau mencari Kesalahan pendeta Itu terlalu mudah Pendeta omong Tapi pendeta juga begini Itu terlalu gampang Terlalu mudah Karena kita pendeta Ini banyak omong Tapi juga perbuatan Juga masih Fatal juga Di sana sini Lemah juga Di sana sini Pendeta aja Kita sabar Tapi ternyata pendeta Tidak sabar Pendeta ajar kita Pakai helm Tapi ternyata pendeta Tidak pakai helm Itu bisa Terlalu banyak hal Bisa Dicari ya Pendeta ajar kita Bangun pagi berdoa Mau pendeta bangun pagi Tidak berdoa Itu bisa Banyak hal Tapi anehnya adalah Tidak pernah ada Satu tuduhan pun Sepanjang Cerita-cerita Injil Dari orang-orang Baik Pihak Kawan Maupun lawan Tidak ada satupun Yang Memberi kesan Bahwa Yesus Tidak melakukan Apa yang Dia Ajarkan Seluruh pengajaran Yesus Dalam kitab-kitab Injil sinoptik Disusun dengan Nada moral Yang tinggi Dan tidak seorang pun Dari pendengarnya Menuduh Dia hidup Sesuai dengan Ajarannya sendiri Dia membedakan dirinya Dengan para pendengarnya Pada waktu Dia menyebutkan Bahwa mereka Walaupun jahat Mengetahui bagaimana Memberi pemberian Yang baik Pada anak-anaknya Matius 7-11 Jadi Jika kamu yang jahat Tau memberi pemberian Yang baik Kepada anak-anakmu Rukas 11-13 Jadi jika kamu yang jahat Tau memberi pemberian Yang baik Kepada anak-anakmu Yang jahat siapa Kamu Dia tidak bilang Jadi Jika kita yang jahat Saja Tau memberi Pemberian yang baik Pada anak-anak kita Apalagi Bapak di syurga Tidak Dia tidak melibatkan Kamu Yang jahat Aku tidak Jadi memang Ini satu guru Yang eksklusif ini Di dalam Dirinya Beberapa hal Dalam kitab-kitab Injil sinoptik Menimbulkan masalah Yang bersifat moral Apakah Yesus Terlalu kasar Pada waktu Dia mencelak Ahli-ahli taulah Dan orang farisi Orang bilang Ini Yesus Dituduh berdosa Kenapa Ngomongnya Dengan orang farisi Terlalu kasar Hei Kamu keturunan Ular beludak Apa lagi Ya Ya Serigala Hei Kamu orang munafik Hei Kamu Seperti Kuburan Yang dilabur putih Kasar sekali Ya Nah Orang mempersoalkan Nah Kelihatannya Dia kasar Seperti ini Itu Sebagai bukti Keberdosaannya Dia memang Tidak berbicara Dengan mempergunakan Kata-kata yang halus Betul Tapi hal ini Tidak akan dianggap Sebagai kesalahan moral Kecuali jika Kecaman-kecaman itu Dapat Dibuktikan Tidak Tepat Dia bilang Hei Kamu Ular beludak Kalau mereka Bukan ular beludak Dan ditudih Seperti itu Oke Tapi kalau Hei Kamu ular beludak Dan ternyata memang ular Apanya yang salah Hei Kamu orang munafik Dan ternyata memang munafik Hei Kamu orang bodoh Ternyata bodoh Kalau dia pintar Bodoh kau Nah itu lain cerita Ya Gara-gara saya taruh Nomor saya di Video Untuk Deddy Corbusier itu Banyak orang WA saya SMS saya Mau Kristen Mau Islam Lalu Satu orang Islam Dia bilang bahwa Kenapa anda risau Dengan Deddy Corbusier Jadi Islam Supaya anda tahu bahwa Banyak orang yang pintar-pintar Itu jadi Islam Saya bilang ya Ada profesor Ada dokter Ada batu Ya Saya bilang memang Bisa saja Secara jasmani mereka pintar Tapi secara rohani mereka bodoh Kalau mereka tidak bodoh Tidak pindah Yang satu lagi bilang Taukah anda Bahwa Pernah ada orang mati suri Begitu mati suri Lalu dia ketemu dengan malaikat Nah Lalu dia tanya malaikat ini Siapakah Tuhanmu Dan siapakah Nabimu Maka malaikat itu menjawab Tuhanku itu adalah Allah Subhanahu wa ta'allah Dan Nabiku adalah Muhammad Itu kata malaikat Saya langsung kutip Ayat 2 Coritus pasal 11 Hal itu tidak mengherankan Karena Iblis pun dapat menyamar Sebagai malaikat terang Ya Tiap hari kita bakal singkat terus Nah Jadi Kita Bisa Melihat bahwa Yesus Dalam hal ini Dia sama sekali Menuding orang Bukan karena kesalahan Jadi dia tidak bisa dianggap Sebagai berdosa Karena dia Mengatakan Kalau dia Kamu bodoh Betul-betul kamu bodoh Dan Mereka layak Mendapatkan kata-kata yang Sangat keras Dan kasar Seperti itu Tidak ada bukti Yang pasti Bahwa tuduhan Yesus itu Tidak adil Walaupun beberapa ahli Menyatakan bahwa Dia melebih-lebihkan Kemunafikan Dan tidak memberi Penghargaan Atas sifat-sifat baik Dari ahli-ahli taurat Dan orang-orang yang farisi Orang-orang farisi Bahkan sudah diperlihatkan Bahwa pendapat Yesus Tentang mereka itu benar Yaitu pada waktu ahli-ahli taurat Orang-orang farisi Secara sengaja Menolak Pernyataan Kemesiasannya Dan mereka Melibatkan diri Secara aktif Dalam penyalibannya Orang-orang Ahli taurat itu Mereka Namanya saja Ahli taurat Ya Sudah ahli Di dalam taurat Mereka mempelajari Taurat Dan mereka tahu Tanda-tanda Mesias itu Apa itu mereka tahu Bukan tidak tahu Dan ternyata Mereka menemukan Seluruh tanda ini Itu ada pada Yesus Tapi mereka tetap Tidak mau mengakui Karena Mengakui Yesus Sebagai Mesias Ini kan orang yang Sangat mereka Benci Sangat iri hati Pada Yesus Maka biarpun Semua tanda-tanda Menunjuk pada Yesus Sebagai Mesias Mereka tetap tidak mengakui Sudah dengan kata lain Dalam hati mereka Sebenarnya mereka tahu Siapa Yesus Sesukunya Tahu Tahu Yesus Mesias Tapi bukan hanya Tidak mengakui Tapi bahkan Terlibat aktif Dalam menyalibkan dia Ini Sebenarnya Lebih dari Ular beludak itu Lebih dari Orang munafik Karena mereka Sebenarnya Percaya Ini yang Pada waktu Yesus Menyembuhkan orang Buta Lalu Orang awam bilang Dia ini Agaknya Mesias Ya Ini orang awam yang Omong Mengapa orang awam Omong Dia ini Agaknya Mesias Karena orang awam pun Baca perjanjian Lama tahu Bahwa Di dalam PL Di dalam Taurat Ada Tanda Membuatan bahwa Mesias datang Dia akan mencelikan Orang buta Makanya Begitu mereka lihat Ada orang buta Agaknya Dia ini Mesias Orang awam Saya tahu Masakan ahli Taurat Tidak tahu Pasti tahu Tapi biarpun Mereka tahu Tidak mau mengakui Bahkan ngomong Sebaliknya Dia Mengusir Setan Dalam kuasa Penghulu Setan Belsebul Kecuali Tidak tahu Tapi ini tahu Hati percaya Tapi mulut Mengutuk Itu lalu Yesus ngomong Ingat Hujat Kepada anak Bapak Dapat diampuni Hujat Tidak dapat Diampuni Nah itu Konteksnya Seperti itu Di Matius Pasal 12 Dasar Keyakinan Keyakinan Agama mereka Sama sekali Bertentangan Dengan pengajarannya Yang menekankan Pentingnya hubungan Pribadi manusia Dengan Allah Lebih dari Ketaatan Pada Tuntutan Tuntutan Tradisi Kecaman Yang bernada Keras Itu tidak dapat Dianggap Tidak layak Bagi seorang Manusia Sempurna Tapi memperlihatkan Kemarahan Pada tempatnya Terhadap Kejahatan 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 Mereka Sudah Sedemikian Rupa Mereka Layak Mendapatkan Kecaman Kecaman Itu Karena itu Sikap Dan kata-kata Kasar Dari Yesus Bukan Menjadi Bukti Bahwa Dia Berdosa Suatu Pernyataan Yang pernah Menimbulkan Masalah Ialah Perkataan Yesus Kepada Seorang Pemimpin Muda Yang Memanggil Dia Dengan Perkataan Guru Yang Baik Coba Perhatikan Matius Pula Tujuan Pada Waktu Yesus Berangkat Dan Meneruskan Perjalanannya Datanglah Seorang Berlari-lari Mendapatkan Dia Sambil Berlutut Di hadapannya Dia Berkata Guru Yang Baik Jadi Dia Mengakui Yesus Guru Yang Baik Apa Yang Harus Kuperbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Gekal Jawab Yesus Mengapa Kau Katakan Aku Baik Tak Seorang Pun Yang Baik Selain Daripada Allah Saja Nah Ayat Ini Seringkali Disalah Artikan Nah Orang Ini Bilang Guru Yang Baik Lalu Yesus Mengapa Kau Katakan Aku Baik Hanya Allah Yang Baik Lalu Ayat Ini Diartikan Bahwa Yesus Sendiri Menolak Bahwa Dirinya Baik Artinya Dia Ada Dosa Itu Tafsirannya Begitu Tapi Sebenarnya Tidak Penafsirannya Bukan Seperti Itu Guru Yang Baik Lalu Mengapa Kau Katakan Aku Baik Perhatikan Kata Yesus Mengapa Kamu Katakan Aku Baik Hanya Allah Yang Baik Jadi Menurut Kamu Aku Baik Ingat Hanya Allah Yang Baik Kalau Kau Menurut Kau Hanya Allah Yang Baik Dan Kau Sebut Aku Baik Kalau Kau Cukup Logis Artinya Aku Ini Allah Mestinya Kan Begitu Jadi Yesus Tidak Sedang Menyangkali Kebaikannya Tapi Justru Melalui Itu Dia Memberi Tantangan Untuk Pemuda Ini Berpikir Kalau Memang Hanya Allah Yang Baik Dan Ternyata Yesus Baik Dia Allah Kalau Kamu Percaya Dia Bukan Allah Jangan Katakan Dia Baik Tapi Kalau Kamu Menyebut Dia Baik Akui Dia Baik Kamu Harus Terima Bahwa Dia Allah Allah Itu Maksudnya Seperti Itu Pada Waktu Dia Menegaskan Bahwa Hanya Satu Yang Baik Yaitu Allah Apakah Yesus Menyatakan Bahwa Dia Sendiri Tidak Baik Beberapa Orang Berpendapat Bahwa Yesus Sebagai Manusia Mengakui Tidak Memiliki Kebaikan Mutlak Dari Allah Yang Tak Dapat Dicobai Kebaikannya Sebagai Manusia Merupakan Hasil Dari Pertahanan Tera Pencobaan Dan Ketatan Sempurna Yang Mencakup Penderitaan Tapi Pandangan Demikian Menimbulkan Perkiraan Tentang Adanya Tingkat Tingkat Kebaikan Maksudnya Begini Ada Penafsiran Bahwa Itu Mengatakan Bahwa Ada Allah Bapak Yang Baik Dan Yesus Juga Baik Hanya Kebaikan Dia Sebagai Manusia Mempunyai Kebaikan Juga Lebih Baik Lalu Yesus Baik Juga Tapi Lebih Rendah Dari Bapak Ada Tingkat Tingkat Kebaikan Dan Hal Ini Hanya Mengaburkan Masalah Pendapat Yang Lebih Baik Ialah Bahwa Yesus Sedang Menantang Orang Muda Itu Tentang Dasar Dan Penilaian Mengenai Kebaikan Dengan Maksud Agar Penghormatannya Kepada Yesus Mempunyai Dasar Yang Benar Dengan Perkataan Lain Maksud Yesus Bertanya Mengapa Kau Katakan Aku Baik Ialah Agar Orang Muda Itu Memberikan Alasan Dari Pernyataannya Hanya Allah Yang Baik Mengapa Kau Katakan Aku Baik Karena Engkau Adalah Allah Kalau Mau Disambung Jadi Begitu Apakah Sebabnya Engkau Bertanya Kepadaku Tentang Apa Yang Baik Menggeser Penekanan Dan Mengurangi Kesulitan Moral Yang Diperkirakan Ada Pandangan Mengenai Kebaikan Tidak Dibicarakan Dan Hal Itu Hanyalah Merupakan Awal Dari Tantangan Langsung Kepada Orang Muda Tentang Hukum Torah Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Penggambaran Mengenai Yesus Dalam Kitab Injil Sinoptik Walaupun Tidak Melukiskan Ketidak Berdosaan Secara Langsung Namun Mempersiapkan Kita Untuk Menerima Urayan Yang Kiriman Injil Sinoptik Matius Markus Lukas Memang Tidak Eksplisit Mengatakan Yesus Tidak Berdosa Tapi Ada Beberapa Indikasi Ayat Yang Kita Sudah Lihat Itu Menolong Kita Untuk Masuk Dalam Penekanan Atau Ajaran Yang Lebih Terang Dalam Injil Yohanes Dan Surat Surat Yohanes Sekarang Mari kita Lihat Dari Tulisan Tulisan Yohanes Catatan Yohanes Yang Menggambarkan Yesus Sebagai Anak Allah Dan Juga Manusia Sejati Menyatakan Secara Tidak Langsung Mengenai Ketidak Berdosa Dalam Yohanes 8 Ayat 44 Yesus Menuduh Para Pendengar Yahudi Dengan Mengatakan Iblislah Yang Menjadi Bapak Mu Yohanes 8 Ayat 44 Begitu Iblislah Yang Menjadi Bapak Mu Dan Hal Itu Diikuti Dengan Tantangan Langsung Siapa Diantaramu Yang Membuktikan Aku Berdosa Yohanes 8 Ayat 44 Siapakah Diantaramu Yang Membuktikan Bahwa Aku Berbuat Dosa Ini Menantang Ini Kalau Pak Esra Berriri Di Lapangan Polda Dan Berteriak Siapakah Yang Bisa Membuktikan Aku Berdosa Ya Itu Kecuali Saya Sudah Gila Ya Kan Itu Namanya Bunuh Diri Ya Bunuh Diri Karena Itu Baik Kalau Saya Berani Berteriak Begitu Itu Entah Pasti Muncul Jawaban Entah Itu Benar Maupun Fitnah Pasti Muncul Semua Itu Ya Saya Baru Dengar Dari Pak Eston Dapat Kabar Dengar Orang Dengar Langsung Dari Mereka Bilang Kenapa Si Esra Suruh Ajarkan Boleh Cerai Karena Sinah Itu Karena Dia Ada Rencana Cerai Jadi Kalau Saya Mengatakan Siapa Bisa Buktikan Aku Berdosa Saya Rasa Itu Akan Muncul Juga Baik Yang Jujur Maupun Yang Fitnah Itu Pasti Ada Tidak Pernah Ada Satu Nabi Manapun Berani Menantang Orang Seperti Itu Tidak Ada Guru Agama Manapun Menantang Orang Seperti Itu Ya Baik Nabinya Orang Islam Nabinya Orang Yahudi Manapun Tidak Ada Tapi Ini Satu Orang Dari Nasaret Ini Agak Aneh Memang Siapakah Di antaramu Membuktikan Aku Berbuat Dosa Apabila Aku Mengatakan Kebenaran Mengapa Kamu Tidak Percaya Padaku Jauhan Mereka Apa Bukan Bukankah Benar Kalau Kami Katakan Bahwa Engkau Orang Samaria Dan Kerasukan Setan Bukan Merupakan Bukti Bahwa Yesus Pernah Berbuat Dosa Tapi Merupakan Suatu Ledakan Emosi Mereka Yesus Menantang Ayo Siapa Buktikan Aku Berdosa Mereka Tidak Bisa Buktikan Tapi Mereka Lanjut Dengan Tudingan Bahwa Engkau Memang Kerasukan Setan Dan Orang Samaria Mengapa Orang Samaria Karena Orang Samaria Itu Musuhnya Orang Yahudi Saking Bencinya Dengan Samaria Samaria Dipakai Sebagai Makian Memang Ada Permusuhan Panjang Orang Samaria Sama Yahudi Kemarin Ada Orang Tanya Saya Di Kisah Para Rasul Orang Mestinya Orang Kalau Percaya Yesus Dapat Rauh Kudus Ya Ephesus 1 Ya Ayat 13 Pokoknya Orang Percaya Yesus Pasti Dapat Rauh Kudus Otomatis Kalau Kamu Percaya Yesus Tanggal 14 Tanggal 14 Juga Kamu Dapat Rauh Kudus Tidak Tunggu Tiga Bulan Lagi Langsung Ya Makanya Tidak Ada Orang Percaya Yang Tanpa Rauh Kudus Kalau Tanpa Rauh Kudus Berarti Dia Belum Orang Percaya Lalu Orang Tanya Sama Saya Mengapa Kok Ada Orang Samaria Yang Ternyata Mereka Sudah Percaya Tapi Belum Dapat Rauh Kudus Datang Petrus Tumpang Tangan Dulu Baru Dapat Rauh Kudus Memang Ada Perkecualian Kalau Sekarang Kita Percaya Tanggal 14 Tanggal 14 Pun Dapat Rauh Kudus Tapi Ada Beberapa Perkecualian Pertama Itu Murid-murid Murid-murid Yesus Sudah Percaya Dulu Tapi Setelah Sekian Tahun Percaya Yesus Naik Ke Surga Baru Mereka Berarti Bagi Para Rasul Pengalaman Percaya Dan Pengalaman Rauh Kudus Itu Terpisah Percayanya Sudah Tapi Dapat Rauh Kudus Baru Hari Pentecostal Tuhan Yesus Waktu Bangkit Ketemu Mereka Dan Terimalah Rauh Kudus Itu Tidak Bertentangan Yang Kisah Dua Karena Yang Mereka Terima Sekian Nama Itu Kuasa Rauh Kudus Tapi Yang Mereka Terima Di Hari Pentecostal Itu Pribadi Rauh Kudus Itu Beda Soal Kuasa Rauh Kudus Kuasa Menyertai Mereka Tapi Rauh Kudus Diam Di Dalam Mereka Itu Baru Di Kisah Dua Tapi Bagi Para Rasul Pengalaman Percaya Dan Pengalaman Dapat Rauh Kudus Itu Terpisah Kasus Kedua Ada Orang Orang Sudah Percaya Tapi Bahkan Rauh Kudus Sendiri Mereka Belum Pernah Dengar Makanya Paulus Tanya Dengan Baptisan Mana Kamu Dibaptis Dengan Baptisan Yohanes Bahkan Rauh Kudus Pun Kami Belum Pernah Dengar Artinya Kelihatannya Mereka Adalah Orang Orang Hasil Penginjilan Apolos Yang Tidak Sempurna Sehingga Mereka Akhirnya Tidak Sungguh Sungguh Percaya Dengan Kata Lain Iman Mereka Belum Tuntas Sebenarnya Karena Itu Paulus Kembali Beritakan Injil Setelah Beritakan Injil Baru Mereka Menerima Rauh Kudus Yang Dibuktikan Dengan Mereka Bahasa Rauh Itu Jadi Ini Bukan Kasus Orang Sudah Percaya Belum Dapat Rauh Kudus Tidak Hanya Mereka Tidak Sungguh Sungguh Percaya Kasus Ketiga Itu Adalah Orang Samaria Yang Betul Sudah Percaya Tapi Belum Dapat Rauh Kudus Sampai Petrus Yohanes Datang Tumpang Tangan Mereka Baru Dapat Rauh Kudus Lalu Saya Ditanya Pak Kenapa Sampai Orang Orang Ini Sudah Percaya Belum Dapat Rauh Kudus Jawabannya Karena Mereka Orang Samaria Kenapa Dengan Samaria Karena Samaria Dengan Yahudi Bermusuhan Tidak Ada Hukum Tolong Menolong Ingat Yesus Pernah Minta Minum Di Perempuan Samaria Yohanes Pasal 4 Lalu Perempuan Itu Masakan Engkau Seorang Yahudi Minta Minum Kepadaku Orang Samaria Dalam Hukum Orang Yahudi Dan Orang Samaria Baku Bantu Minum Saya Tidak Boleh Disini Yerusalem Disini Daerah Orang Samaria Yesus Disini Yesus Orang Samaria Sebenarnya Mau Terima Yesus Tapi Karena Mereka Tanya Bapak Mau Kemana Yerusalem Oh Kalau Begitu Bapak Tidak Boleh Lewat Sini Tidak Boleh Lewat Wilayah Kita Karena Tujuannya Yerusalem Punya Orang Yahudi Kalau Bapak Tidak Pergi Ke Yerusalem Boleh Masuk Kira Kira Begitu Makanya Orang Yahudi Juga Disini Jalan Potong Cepat Tapi Mereka Lebih Puter Disini Masuk Lebih Baik Jalan Panjang Daripada Kaki Injak Tanah Samaria Maka Disini Yerusalem Bukit Sion Bait Allah Disini Punya Orang Yahudi Tapi Orang Samaria Pergi Ke Nablus Puncak Gerisin Sekarang Disini Membuat Pusat Mereka Disini Ada Dua Bait Allah Satu Punya Orang Yahudi Satu Punya Orang Samaria Orang Yahudi Punya Alkitab Seperti Perjanjian Lama Kita Terima Tapi Orang Samaria Alkitab Hanya Lima Kitab Yaitu Kitab Musa Kenapa Ya saya Mereka Tidak Akui Kenapa Itu Nabinya Yahudi Yes Kira Nabinya Yahudi Daniel Nabinya Yahudi Hosea Yoel Amos Semua Orang Yahudi Buang Mereka Punya Kitab Kita Hanya Terima Musa Saja Maka Kitab Suci Samaria Hanyalah Lima Kitab Musa Ini Bertika Ini Saingan Ini Lalu Orang Yahudi Pernah Satu Ketika Menyerbu Ini Serbu Kasirata Tanah Orang Samaria Sakit Satu Kali Mau Acara Pasca Ingat Orang Yahudi Itu Kena Mayat Najis Apa Saja Kena Mayat Najis Orang Kena Mayat Najis Baik Kalau Kena Mayat Najis Tidak Bisa Dipakai Perayaan Pas Mau Perayaan Malam Orang Samaria Pergigali Ini Kuburan Ambil Tulang Tulang Semua Lempar Tulang Semua Disini Akhirnya Batallah Perayaan Gara-gara Itu Permusuhan Mereka Sangat Hebat Tidak Ada Hukum Tolong Menolong Makanya Orang Yahudi Juga Bilang Hal Terbaik Yang Dapat Dilakukan Kalau Ketemu Ular Itu Remukan Kepalanya Hal Terbaik Yang Harus Dilakukan Kalau Ketemu Orang Samaria Bunuh Dia Itu Hal Terbaik Jadi Yahudi Dan Samaria Itu Sama-sama Jahat Sebenarnya Sama-sama Jahat Karena Itu Pernah Orang Yesus Mau Kesi Yerusalem Mau Lewat Orang Samaria Orang Samaria Tidak Mau Kesi Masuk Alasannya Karena Dia Memenuhi Yerusalem Dua Murid Yesus Yang Darah Panas Yang Dikenal Dengan Buah Nerges Yaitu Siapa Yohanes Dan Yakubus Itu Dua Murid Palindara Panas Tuhan Mau Kau Menyuruh Kami Meminta Api Turun Dari Langit Membakar Mereka Itu Murid Garis Keras Makanya Waktu Tuhan Yesus Cerita Orang Samaria Yang Murah Hati Itu Cerita Bikin Jengkel Orang Yahudi Karena Ada Orang Jatuh Datang Imam Imam Itu Orang Yahudi Tidak Peduli Orang Lewi Muncul Yahudi Tidak Peduli Tapi Datanglah Orang Samaria Yang Murah Hati Itu Bikin Tersinggung Orang Yahudi Lalu Tuhan Yesus Tanya Manakah Di antara Tiga Orang Ini Yang Adalah Sesama Bagi Orang Yang Menderita Itu Manakah Di antara Orang Tiga Orang Ini Satu Imam Dua Orang Lewi Tiga Orang Samaria Manakah Di antara Tiga Orang Ini Adalah Sesama Lalu Orang Itu Bilang Orang Yang Telah Menunjukkan Belas Kesihan Kepadanya Tujuh Kata Mestinya Dia bilang Manakah Di antara Tiga Orang Ini Orang Samaria Jawab Saja Dua Kata Selesai Tapi Mulut Enggan Mengucap Samaria Daripada Mulut Ucap Samaria Lebih baik Tambah Kata Bikin Panjang Orang Yang Telah Menunjukkan Belas Kesihan Kepadanya Itu Termusuhan Baku Musuh Murid-murid Yesus Orang Yahudi Percaya Yesus Dapat Rok Kudus Siapa Yang Percaya Yesus Dapat Rok Kudus Sementara Tembok Pemisah Yahudi Dan Samaria Belum Runtuh Tau-tau Tanah Samaria Juga Menerima Firmen Allah Dan Mereka Percaya Yesus Mestinya Mereka Langsung Dapat Rok Kudus Tapi tangan seorang Samaria orang Samaria pun akhirnya terima roh kudus itu membuat orang-orang Samaria mengakui otoritas rasul rasul Yahudi itu menyebabkan terjadi gap, ada pengalaman dimana orang Samaria sudah percaya belum terima roh kudus, itu perkecualian-perkecualian tapi prinsip umum itu adalah orang percaya langsung dapat roh kudus jadi saudara sudah ada roh kudus, kalau sudah sungguh-sungguh percaya walaupun tidak bahasa roh walaupun tidak gemetaran-gemetaran walaupun tidak kejang-kejang berbusa-busa, saudara pasti ada roh kudus ya, nah dari mana sampai situ ya oh ya karena itu maka saking bencinya dengan orang Samaria kata Samaria dipakai sebagai makian makanya Yohan 18-88 bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kira-kira sukuan setan saking bencinya Samaria dipakai sebagai makian di samping itu pernyataan Yesus yang mengejutkan mengenai dirinya dalam Injil ini misalnya akulah terang dunia betul-betul merupakan kecongkakan jika status moralnya tidak mendukung perkataannya kalau Yesus itu banyak dosa juga tapi berdiri akulah terang dunia lu tidak tahu diri tapi kalau dia bilang akulah terang dunia yang menerangi dunia barang siapa di dalam aku tidak ada dalam kegelapan sedangkan dia sendiri gelap kelihatannya payah kalau seperti itu kelihatannya orang yang terlalu sombong mengangkat diri sebagai terang dunia kalau ternyata dia memang ada dosa lawan-lawannya bersekongkol melawan dia bukan karena kata-katanya tidak cocok dengan perbuatannya tapi karena rasa iri hati mereka Yesus sering mengatakan bahwa dia melakukan kehendak Allah hal ini memperlihatkan bahwa tidak mungkin bagi dia melakukan yang sebaliknya Yohanes 10.37 jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku jangan percaya padaku jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapak jangan percaya padaku itu bagus itu kata-kata Yesus ya harus diteladani oleh hamba Tuhan kalau saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan jangan ikut saya kalau saya mengajar sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan jangan ikut saya mestinya begitu tapi sekarang banyak pendeta yang apapun yang saya katakan ikut saya mau bertentangan dengan firman atau tidak pokoknya ikut Yesus sendiri mengatakan seperti itu artinya dia melakukan melakukan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapak dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang dari pekerjaan Bapak Yonis 14 10-11 tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak Bapak dalam aku apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tapi dari Bapak yang dia omong dari Bapak dia melakukan kehendak pekerjaan Bapak Yonis 14-31 aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku coba perhatikan kalimat ini aku melakukan segala sesuatu seperti perintah Bapak dia melakukan segala sesuatu sesuai perintah Bapak kalau ada satu saja yang tidak sesuai perintah Bapak dia tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau ada satu saja yang dia lakukan tidak sesuai perintah Bapak dia dosa tapi kalau dia segala sesuatu cocok dengan perintah Bapak segala sesuatu pastilah dia tidak berdosa sama sekali tidak bisa karena tak mungkin ada kehendak Bapak yang berdosa dan Yesus melakukan segala sesuatu sama dengan kehendak Bapak jadi dia betul-betul bersih dari dosa Yohanes 19 versi 10 aku menuruti perintah Bapakku Yohanes 17 versi 4 menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku semua ayat ini menunjukkan bahwa betul-betul Yesus sejalan dengan kehendak Bapak perintah Bapak pekerjaan pekerjaan Bapak dia tidak dapat menyatakan bahwa dia dan Bapak satu jika dia sadar akan adanya dosa dalam dirinya Yesus yang dinyatakan dalam Injil Yohanes memperlihatkan tingkat moralnya yang tertinggi dan Yohanes tidak pernah menyatakan kesalahan atau kegagalan dalam dia kecuali dalam tuduhan palsu dari lawan-lawannya tapi dalam hal ini pun tidak ada tuduhan tertentu yang diberikan kesucian moralnya tidak dapat disangkal dia tidak pernah dituduh berjina merampok membunuh tidak mereka justru tuduh dia dia menghujat selain itu tidak pernah ada ya itu dari Injil Yohanes bagaimana dalam surat-surat Yohanes Yohanes juga dalam surat-suratnya menyatakan ketidakberdosaan Yesus 1 Yohanes 3 5 dan kamu tahu bahwa dia telah menyatakan dirinya supaya dia menghapus segala dosa di dalam dia tidak ada dosa 1 Yohanes 2 1 anak-anakku kutuliskan padamu supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika seorang berbuat dosa dia mempunyai seorang pengantara pada Bapak kita tidak boleh berdosa kalau kita berdosa ingatlah kita punya pengantara pada Bapak yaitu Yesus yang berdosa juga kan aneh kalau kita berdosa jangan membuat kita hilang pengharapan karena kita punya Yesus yang sama berdosa dengan kita kan jadi rusak konteksnya konteksnya adalah di sini terkesan kita punya pengantara dan ingat pengantara kita itu tidak berdosa karena dia tidak berdosa makanya bisa jadi pengantara bagi kita yang berdosa dengan Allah yang tidak berdosa kalau dia berdosa tidak bisa jadi pengantara dia benar-benar dibedakan dengan manusia lain karena jika kita berkata kita tidak berdosa kita menipu diri sendiri tapi dia tidak berdosa kalau begitu Injil Sinoptik Matius Markus Lukas Yesus tidak berdosa Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes sepakat Yesus tidak berdosa sekarang bagaimana kisah para rasul sekali lagi ketidakberdosaan Yesus tidak diuraikan secara jelas di dalam kisah para rasul namun dianggap sudah diketahui dalam khutbah Petrus pada hari Pentecostal ada ungkapan-ungkapan tentang Yesus kisah 2 ayat 27 sebab engkau telah menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebenasan Yesus disebut sebagai orang kudus gagasan yang sama muncul dalam khutbah Petrus yang kedua di kisah 3 ayat 14 dimana disebut kamu telah menolak yang kudus dan benar Yesus itu yang kudus dan benar dalam khutbah Petrus doa para murid sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa suku bangsa Islam melawan hambamu yang kudus yang kau rapi ulurkanlah tanganmu menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus jadi Yesus disebut yang kudus Stephanus dalam khutbahnya dia bilang siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nama-nama bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh Yesus orang benar jadi baik Petrus Stephanus sama-sama akui para rasul Yesus itu orang kudus orang benar pada khutbah di Aeropagus Yunani Paulus menyebutkan bahwa Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh orang yang telah ditentukannya tanpa menerangkan lebih lanjut sebenarnya khutbah itu dipotong dengan tiba-tiba jumlah bahat kristologi dalam kisah para rasul terbatas sekali karena maksud pengarangnya sehingga tidaklah mengherankan jika tidak ada yang lagi yang dikatakan secara jelas tentang ketidakberusahaan Yesus tapi tampaknya ketidakberusahaan Yesus dinyatakan secara tidak langsung jadi memang minim dalam kisah para rasul tapi ada Yesus orang kudus Yesus orang benar sekarang bagaimana dengan Paulus dalam Roma 8 ayat 3 Paulus mendekankan alam mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa ayat ini telah menimbulkan banyak diskusi alam mengutus anaknya dalam daging dan dalam daging dia itu dagingnya Yesus itu serupa dengan daging yang dikuasai dosa daging kita itu dikuasai dosa Yesus diutus dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa maka muncul dua penafsiran penafsiran pertama daging Yesus juga berdosa kedua daging Yesus tidak berdosa hanya dagingnya sama dengan daging yang berdosa itu muncul dua penafsiran seperti itu apakah ia bermaksud bahwa daging Yesus berbeda dengan daging orang-orang lain atau apakah dia bermaksud bahwa Yesus betul-betul mengambil bagian dalam daging manusia yang berdosa termasuk tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri jawabannya bergantung pada pengertian kata serupa bahasa Yunani adalah homoi umati perkataan ini dapat dimengerti dengan pengertian kesamaan bentuk yang mendukung alternatif kedua tadi atau dengan pengertian analogi yang mendukung alternatif pertama ungkapan en homoi umati menjadi sama dengan terdapat pula dengan dalam pernyataan kristologi dalam Filipi 2 ayat 7 dalam ayat itu kristus dijatakan menjadi sama dengan manusia tampaknya maksud disini ialah pengertian kesamaan bentuk walaupun perlu diperhatikan bahwa kesamaan itu ialah kesamaan dengan manusia yang dibandingkan dengan keilahian jadi itu adalah kesamaan bentuk jadi daging kita ini daging kita adalah daging yang dikuasai dosa daging yang dimasukkan daging ini tubuh ya jangan bayangkan daging babi atau apa ini daging kita artinya tubuh tubuh kita ini tubuh yang sudah dikuasai dosa Yesus mempunyai tubuh juga yang sama bentuknya bukan sama berdosanya sama bentuknya jadi kalau di dalam tubuh kita ini yang dikuasai dosa ini ada darah ada daging ada tulang ya maka Yesus juga punya tubuh yang sama bentuknya dengan tubuh punya kita ini dikuasai dosa Yesus punya kesamaan bentuk yaitu dia punya darah seperti darah kita daging seperti daging kita tulang seperti tulang kita uratnya urat kita nadinya nadikita jantungnya jantung kita pokoknya tidak ada beda bentuknya sama hanya tidak dikuasai dosa jadi bukan kesamaannya pada bentuknya bukan pada dikuasai dosanya karena itu ayat tersebut tidak sama betul dengan Roma 8 ayat 3 kata yang sama homoi omati terdapat dalam Roma 5 ayat 14 yang digunakan dalam pengertian tentang pelanggaran Adam dalam hal penafsiran sulit untuk mencapai kesimpulan dalam pengertian tentang pelanggaran Adam dalam hal penafsiran sulit untuk mencapai kesimpulan tapi pernyataan dalam Roma 8 ayat 3 tidak mendukung pandangan yang mengatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia Yesus mewarisi penyimpangan ke arah dosa memang pernyataan tambahan karena dosa dari hamartias yang dapat berarti sebagai korban dosa dan komentar selanjutnya bahwa dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging mendukung pandangan bahwa hanya karena Yesus sendiri yang tanpa dosa maka Allah dapat menghukum dosa dalam daging pertanyaannya adalah apakah Yesus dilahirkan tanpa dosa tidak dibahas oleh Paulus jika Kristus berdosa maka tidak mungkin untuk berpendapat dia dilahirkan dengan dosa dalam artian dosa asal PB tidak berspekulasi tentang kemungkinan kemungkinan saja PB hanya menekankan fakta yang Yesus tidak berdosa itu fakta tidak berdosa tapi apakah dia mungkin berdosa atau tidak mungkin berdosa Alkitab tidak membicarakan ini apakah Yesus mungkin berdosa teologi bilang mungkin karena kalau tidak mungkin untuk apa dicobai kalau dia dicobai berarti ada kemungkinan untuk jatuh tapi teologi lain mengatakan tidak mungkin karena dia juga Allah yang tidak berdosa maka teologi berdebat dia mungkin berdosa atau tidak tapi Alkitab hanya membicarakan fakta dalam faktanya dia tidak berdosa sekarang lihat 2 Korintus 5 ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa ada dua kata menarik disini pertama dia tidak kenal dosa kedua dia dijadikan dosa perhatikan ini ini eksplisit dia tidak kenal dosa berarti dia tidak berdosa eksplisit tapi sekarang dia dijadikan dosa karena kita kalau Yesusnya sudah dosa duluan ada dosa untuk apalagi dia dijadikan dosa kalau kain ini memang kain hitam untuk apa dihitamkan ayo hitamkan kain itu secara implisit kain itu tidak hitam makanya dihitamkan bersihkan ruangan itu secara implisit ruangan itu tidak bersih makanya bersihkan dijadikan dosa secara implisit dia memang tidak berdosa makanya dijadikan berdosa terlepas dari apa artinya dijadikan berdosa itu tapi kata-kata dia dijadikan berdosa karena kita secara implisit itu karena dia tidak berdosa makanya bisa dijadikan dosa kalau dia berdosa tidak perlu ada kalimat seperti itu juga Galatia 3 13 Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum tarot dengan jalan menjadi kutuk karena kita kalau Yesus berdosa dia juga sudah otomatis kena kutuk tidak perlu menjadi kutuk tapi bahwa dia menjadi kutuk karena kita itu secara implisit karena dianya tidak dikutuk kalau dia orang berdosa dia mesti dikutuk karena terkutuk semua orang yang tidak melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum tarot ini menurut ayat-ayat sebelumnya maka kita ini tidak perlu menjadi kutuk kita otomatis dikutuk kita lahir kutuk alat sudah ada di atas jadi jangan berpikir bahwa saudara ini lahir pas berdosa baru kutuk datang bikin ini berkutuk tidak masing-masing kita lahir sudah ada kutuk di atas kapan kita percaya Yesus kutuk mundur makanya orang tidak percaya itu kutuk tetap ada begitu percaya kutuk mundur kalau Yesus berdosa dia pasti juga kutuk di atas dia tidak perlu dibuat menjadi kutuk ini tapi bahwa dia menjadi kutuk implisitnya karena dia sebelumnya tanpa kutuk tanpa dosa jadi Paulus sama seperti Injil-Injil Yohanes kisah perusul Paulus juga menyuarakan hal yang sama Yesus tidak berdosa sekarang bagaimana surat Ibrani dalam memperlihatkan sifat-sifat Yesus sebagai seorang imam besar yang penuh perhatian penulis membandingkan pencobaan-pencobaan yang dia alami dan yang kita alami dengan tambahan yang perlu arti hanya tidak berdosa Ibrani 4.15 sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa dia sama dengan kita dicobai hanya tidak berbuat dosa sekali lagi kemungkinan bahwa Yesus dapat berbuat dosa tidak dibahas tapi ditegaskan bahwa dia tidak berbuat dosa faktanya begitu namun pernyataan hanya tidak berbuat dosa itu kelihatannya merupakan hal yang membedakan dalam perbandingan antara pencobaan-pencobaannya dan pencobaan manusia memang kemungkinan dapat turut merasakan itu didasarkan pada keterbukaan yang sama terhadap pencobaan namun keseluruhan surat ini tidak menyembunyikan perbedaan watak secara mendasar antara imam besar kita dengan kita sendiri dia juga menderita karena pencobaan itu tapi tidak berdosa siapa penulis surat Ibrani kita tidak tahu tapi dia sendiri pasti bahwa Yesus tidak berdosa sekarang Petrus sebenarnya di kisah para sultan sudah Petrus kotbah Petrus sudah kotbah hambamu yang kudus Yesus orang kudus orang benar Petrus sudah dalam kotbahnya Pentecostal sudah menyatakan Yesus tidak berdosa tapi dalam surat-suratnya juga dia tegaskan 1 Petrus 2 24 dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh dia sendiri telah memikul dosa kita hal ini merupakan pengulangan langsung dari nyanyian tentang hamba dalam Yesa 53 yang menyebutkan penyamaan diri hamba itu dengan pemberontak pemberontak walaupun ketidakberusan hamba itu tidak dinyatakan secara tegas dalam Yesa 53 ini kan nubuat yang dikutip namun Petrus tidak ragu-ragu menegaskan bahwa Yesus yang adalah penggenapan dari nubuat tentang hamba dalam Yesaya itu tidak berdosa darah Yesus digambarkan sebagai darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat ingat ya Petrus bilang kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia bukan dengan darah domba kambing domba tapi dengan darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda hal ini mungkin sekali lagi dalam hubungan Yesa 53 selanjutnya hal ini didukung oleh 1 Petrus 3 18 yang menyatakan Kristus yang benar mati untuk orang-orang tidak benar sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita dia yang benar untuk orang-orang tidak benar nah dia yang benar dikontraskan dengan yang tidak benar kalau Yesus berdosa dia ada bersama-sama di grup ini tidak akan dibedahkan pada dia yang benar jadi disini Yesusnya dibendahkan dari semua manusia Yesus benar sedangkan semua kita ini orang tidak benar Yesus manusia atau orang benar dalam pandangan Petrus Kitab Wahyu penekanan dalam kitab ini ialah pengagungan Kristus jadi Wahyu sudah bicara Kristus yang dimuliakan diagungkan itu tekanan Wahyu karena itu tidak ada hal-hal yang menerangkan tentang ketidak berusahaan Yesus sebagai manusia tidak ada tapi perlu diperhatikan bahwa kebenaran anak domba yang bangkit tidak pernah dipertentangkan klimaks dari kitab ini ialah penghakiman terletak di tangan dia yang disebut yang setia dan benar Wahyu 11 lalu aku melihat surga terbuka sesungguhnya ada sekor kuda putih dan dia menunggang bernama yang setia dan yang benar itu Yesus dan Yesus disebut sebagai yang benar dalam kitab Wahyu maka mulai dari Matius sampai Wahyu walaupun minus beberapa kitab semua seragam Yesus orang tidak berdosa itu konsep perjanjian baru makna teologis dari ketidak bersama Yesus keterangan yang disusun itu memperlihatkan keyakinan dalam hampir seluruh PB bahwa Yesus tidak berdosa hampir seluruh perjanjian baru seragam luasnya bukti tentang keyakinan ini meniadakan pendapat bahwa kepercayaan akan ketidak bersama Yesus Yesus merupakan sesuatu yang bertumbuh pada kemudian hari bukan satu kepercayaan yang muncul kemudian bukan sejak dari awal rasul-rasul itu sudah percaya Yesus tidak berdosa kalau Maria Maria itu orang berdosa juga tapi mengapa muncul kepercayaan Maria tidak berdosa muncul kepercayaan Maria tidak berdosa itu di kemudian hari baru muncul artinya Maria tidak berdosa itu pendapat itu muncul belakangan tapi Yesus tidak berdosa ini sudah setua kekristenan kenapa Petrus murid langsung mengakui dia tidak berdosa Yohanes murid langsung mengakui tidak berdosa Matthius murid langsung mengakui dia tidak berdosa Marcus itu orang dekatnya Petrus Lukas orang dekatnya Paulus makui tidak berdosa jadi ini yang bilang Yesus tidak berdosa adalah orang-orang pertama jadi tidak bilang perkembangan doktrinal baru memunculkan ajaran Yesus tidak berdosa tidak ini ajaran awal kemarin orang Islam WA saya orang Kristen percaya Yesus Tuhan apa dalilnya dalilnya nomor satu saya jawab paling pertama adalah karena kitab suci kami mengatakan dia Tuhan dan Allah lalu dia bilang dimana kitab suci bagian mana itu harus ada dasar hukumnya pakai dasar hukum ini yang saya bilang Yohanes 20 eh 28 Thomas bilang ya Tuhan ku dan Allah ku lalu Thomas murid langsung mengatakan Yesus Tuhan dan Allah dia bilang buktinya tidak kuat dia bilang kenapa tidak kuat saya bilang kenapa tidak kuat karena Thomas hanya manusia dan kesaksian manusia layak diragukan saya tanya waktu Nabimu mengakui dapat wahyu dari Allah bisa dipercaya Nabimu manusia manusia biasa kalau begitu jangan percaya oh beda kalau nabi kami ini hidupnya sudah seperti gusti Allah ya aklaknya sudah seperti gusti jadi jangan lain-lain mau kayak gusti Allah pokoknya manusia biasa tadi kan ini hanya manusia biasa yang belum tentu benar kalau itu berlaku bagi Thomas berlaku bagi nabimu juga jangan pakai standar ganda ngomong-ngomong gini tapi itu kan hanya argumentasi yang bersifat jasmani Pak tolong yang rohani maksudmu yang rohani itu bagaimana yang kau lah gusti apakah kamu ngomong ini sudah dilain lebih baik tidak usah diskusi tidak usah diskusi langsung saya blokir ingat kepercayaan Yesus Tuhan dan Allah itu setua ini yang omongi murid-murid langsung kesaksian murid-murid langsung tidak bisa diragukan kalau kita meragukan murid-murid langsung kita punya alasan lebih kuat untuk meragukan pandangan yang muncul di kemudian hari ini murid langsung Petrus Yohanes lain semua mengaku Yesus orang benar orang suci keyakinan ini sama sekali tidak akan bertumbuh jika tidak benar-benar berakhir dari bukti sejarah sangat mengesankan bahwa tidak ada laporan yang bertentangan dengan keyakinan bahwa Yesus tidak berdosa hal ini harus diperhitungkan bila kita menilai penting ajaran ini pernah dikemukakan suatu permasalahan yaitu apakah ketidak berdosaan Yesus bertentangan dengan ajaran tentang dosa asal karena jika ajaran itu benar maka Yesus tidak dapat menjadi manusia sejati tanpa dipengaruhi oleh dosa seperti manusia-manusia lain itu dikemukakan oleh Wolford Pannenberg sebenarnya masalah ini mendasar pada perkiraan bahwa kemanusiaan yang jatuh ke dalam dosa merupakan satu-satunya jenis kemanusiaan tapi pandangan Alkitab ialah bahwa kemanusiaan yang jatuh itu merupakan suatu penyelewengan dari apa yang dikendaki Allah artinya ketidak berdosaan Yesus memperolehkan keadaan manusia yang betul-betul ideal menurut keadaan Allah gini ini yang muncul seperti pertanyaannya Riko minggu lalu itu kalau Yesus betul-betul manusia namanya manusia itu berdosa jadi kalau Yesus betul-betul manusia berarti dia mesti berdosa kalau dia tidak berdosa berarti dia tidak betul-betul manusia gitu ya ngerti ya namanya manusia itu pasti berdosa kalau kau tidak berdosa artinya kau bukan manusia kau melekat dalam pikiran kita banyak omong begitu ya tidak ingat sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sebelum jatuh mereka sudah manusia atau bukan manusia berarti tanpa dosa pun sesungguhnya itu manusia berarti manusia sudah merupakan manusia sesungguhnya tanpa dosa dosa itu muncul belakangan penyelewengan karena itu kalau Yesus sungguh-sungguh jadi manusia tidak perlu berdosa karena bisa menjadi manusia sungguh-sungguh tanpa dosa jadi ada jenis manusia lain ini semua kita disini memang namanya manusia harus berdosa tapi ada yang manusia tapi tidak berdosa itu maksudnya kalimat itu seperti itu ya memang masih merupakan pertanyaan bagaimana Yesus memasuki arus kehidupan manusia tanpa dipengaruhi kecenderungan untuk berbuat dosa dan dia semua manusia berdosa masih jadi persoalan dia muncul dari Maria ini bagaimana dia bisa tidak berdosa perjanjian baru tidak menjawab pertanyaan ini walaupun bukti tentang kelahiran Yesus dari anak darah sekurang-kurangnya merupakan satu unsur yang harus dipertimbangkan dalam menjawabnya namun hal ini pembuahan melalui roh kudus tubuh seorang manusia tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana Yesus dibebaskan dari semua pengaruh yang baik nomor satu Yesusnya lahir dari perawan nomor dua ada dikandung dari roh kudus menurut Gatri dua ini saja belum bisa atau belum komplit menjelaskan pada kita mengapa Yesus tidak berdosa faktanya kita sudah menjelaskan dia tanpa dosa tapi dari dua data ini saya tidak menurut saya memang kalau hanya sekedar dikandung roh kudus membuat Maria mengandung itu tidak otomatis menjadikan Yesus tidak berdosa mungkin harus ditambah satu bahwa roh kudus itu bukan hanya menghadirkan janin dalam rahim Maria tapi menguduskan janin itu menjaga janin itu dari polusi dosa sehingga akhirnya janin itu bisa muncul sebagai seorang manusia yang tanpa dosa pentingnya ketidakbarusan Yesus terletak pada hubungannya dengan inkarnasi jika Yesus menjadi manusia dalam bentuk yang bersih dan bebas dari semua kecenderungan berbuat dosa dapatlah dia dikatakan menjadi manusia seperti manusia-manusia lain lalu dapatkah ia disamakan dengan mereka yang ia selamatkan jawabannya sebagian terletak pada pengertian akan karya penyelamatin Kristus dalam PB tidak dinyatakan bahwa Kristus harus menjadi sama persis dengan manusia dalam kejatuhannya setiap kali ia disamakan dengan manusia berdosa selalu ditambahkan bahwa ia tanpa dosa pandangan PB ialah Yesus harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia tapi itu tidak berarti dia harus terlibat dalam dosa manusia jadi Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan orang berdosa tidak berarti Yesus menjadi manusia berdosa supaya bisa menyelamatkan orang berdosa apapun perdebatan yang muncul selanjutnya mengenai penjelasan ketidak berdosaan Yesus keyakinan perjanjian baru jelas Yesus menjadi manusia sejati dan dia tidak berdosa memang ada pendapat bahwa Yesus hanya dapat menyelamatkan manusia apabila dia menjadi betul-betul seperti mereka yaitu mengambil kemanusiaan yang berdosa ada yang bilang begitu kalau dia tidak pernah menjadi orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa tapi pendapat ini melampaui pengajaran perjanjian baru karena Allah menyelamatkan dengan cara memakai seorang manusia yang tak berdosa yaitu anaknya sendiri untuk menyelamatkan manusia berdosa seandainya Yesus mengambil rupa manusia yang rusak hal ini tidak membuat dia menjadi seorang manusia yang lebih sejati tapi bahkan kurang sejati kalau Yesus jadi berdosa juga sama seperti kita siapa tolong siapa kan gitu kan saya sakit untuk menolong saya yang sakit Pak Lomi juga harus sakit saya rusak untuk menolong saya yang rusak Bapak Misa juga harus rusak nah kalau kita sama-sama rusak siapa mau tolong siapa siapa mau perbaiki siapa maka untuk menyelamatkan manusia berdosa Yesus perlu menjadi manusia tapi tidak perlu menjadi manusia berdosa sebagai kesimpulan kita dapat mencatat bahwa dalam perjanjian baru tidak ada satu pembahasan mengenai apakah ketidak berdosaan Yesus berarti bahwa dia tidak dapat pekare non potuit atau bahwa dia dapat tidak berdosa potuit non pekare ini yang saya ngomong apakah Yesus mungkin berdosa atau tidak Alkitab perjanjian baru tidak ngomong soal itu pertanyaan itu bersifat spekulatif menurut pandangan kedua ketidakberusahaan itu sama dengan ketaatan tapi adanya pengertian ini memperlihatkan tidak cukup pemahaman akan hal ketidakberusahaan dalam PB lebih tepat dikatakan bahwa kehendak Allah yang sempurna begitu sama dengan kehendak Yesus yang sempurna sehingga perbuatan atau bahkan keinginan yang tidak cocok dengan kehendak sempurna tak terpikirkan oleh Yesus nah maka kesimpulan kita adalah bahwa soal Yesus mungkin berdosa atau tidak mungkin berdosa itu bukan menjadi pemberitaan Alkitab yang menjadi pemberitaan Alkitab adalah fakta bahwa dia tidak berdosa kita mesti bersyukur karena Yesus tidak berdosa kalau dia berdosa juga sama dengan kita dia tidak cukup kemampuan untuk menolong kita ya pelajaran kita sampai disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati